Intro Foodies, panggilan kepada para pencinta seafood nih Yang jauh cus mendekat, yang dekat yuk mari kita merapat Karena ada seafood rasa bintang 5 harga kaki 5 nih foodies yang ada di Bogor, Jawa Barat Kalau biasanya seafood terkenal mahal, nah disini harganya start from 35 ribu aja Nggak bakal lama ini sih, wajib kita kepoin ya Wah ini dia, ada lobster foodies, wah ini bener-bener aku makan dan favorit-favorit aku ini Kerangnya ini kerang apa mas? Yang itu kerang kampak Kerang kampak? Ini segera gini foodies tuh, wah gila mantap-mantap Foodies, kerang disini tuh banyak banget jenisnya loh Sekali masak kita bisa campurin semuanya Nggak cuma banyak jenis isiannya, bumbunya juga beragam Tapi yang paling favorit, bumbu loka Wah iya foodies, bumbu yang digunakan untuk masakan seafoodnya ini tuh Berbahan dasar cabai gileng, bawang putih dan juga daun jeruk Semuanya dimasak diadakan juga Jadi pas baru pesen, kerang dan seafood yang sudah direbus Tinggal dicampurkan ke wajan bumbunya Ada kaduk, sampai semua bumbunya tercampur meret ya Nggak pakai lama kok, bisa langsung dihidangkan tuh foodies Hmm, smells good Ini lobster foodies, wuh Wuh Sampai ini Berasap Nah setelah ini kita langsung Makan aja foodies Let's go Foodies, it's time to icip-icip Wih, banyak banget isiannya ya It's nggak cuma aneka seafood dan kerang-kerangan Ada juga jagungnya tuh foodies Looks so delicious ya foodies Gilainnya juga enak Apalagi dimakan nih Wah ini udah jadi nih foodies Yang aku pakai ini kerang kapak kan Ini segera gini foodies Terus kayak isinya tuh banyak banget nih Ada kepiting, ada lobster juga Terus ada kerang simping, kerang hijau, kerang tahu Waduh, komplit banget lah Pokoknya disini semuanya ada Ada cumi juga, ada udang juga Foodies ya, kita cobain semuanya satu-satu Ternyata kerang kapak tuh beneran Kayak mulut kalian di kapak Karena gede banget Tapi enak Kayak gurih Dan teksturnya tuh kayak gummy gitu Jadi kayak makan permen Mirip permen kenyal Tapi ini lebih keempuk ya foodies Karena sudah direbus terlebih dulu Tukerangnya sebelum ditumis sama bumbu Eits, tapi waktu merebusnya juga Nggak boleh kelamaan loh ya Bisa-bisa jadi alat Gak kerasa anjir Aku suka banget gak anjir Terus karena aku udah dimix si bumbunya Nggak pedes semua Jadi yang pedes kan lokal akunya Yang bumbu padangnya tuh manis Dan ada pedes-pedes sedikit Budis berarti si putih masih segar tuh Karena gak ada bau amisnya sama sekali Jadi rasanya pun semakin lazis Waduh bisa dilihat Isinya lembut kayak Ayo coba Lobster itu udang versi yang gedenya ya Sama kayak kepiting juga rasanya Manis lagi Oh ya foodies Sangking freshnya nih You know what Daging lobster itu sampai berasa manis loh Udah gitu cangkang lobsternya Sudah agak dibelas sedikit di foodies Jadi memudahkan ketika makan ya Kalau udah goyangin kepala Tandanya Enak dong foodies Gak cuma ada lobster aja nih foodies Ada lagi kepitingnya loh Takis Ada manisnya ada gurihnya Dicampur pedesnya New foodies Kita seruput kuahnya Foodies Saking bumbunya ngeres sepol Dan cita rasa rampanya juga berasa banget Jadi ngeruput kuahnya aja Udah nikmat banget Oke sekarang kita cobain juga udangnya ya Sampai keringetan foodies Parah lembut banget tuh foodies Biasanya kalau udang Selain amis tuh Kayak suka ada keras-kerasnya Tapi kalau ini tuh Lembut banget foodies tuh Ukuran udang yang lumayan besar Bikin tekstur lembut dagingnya Berasa banget foodies Selain itu Rasa udangnya sendiri ini Memang sudah gurih foodies Lalu ditambah bumbu khas lokal aku Kebayang dong cita rasa kenikmatannya Shut up bingo Foodies satu nampan ini full of bumbu ya Jadi memang gak pelit bumbu disini Sampai semua bagian pun terasa banget tuh bumbunya Jamin deh sekali cobain auto ketagihan kamu Saking seger banget sih foodnya nih foodies Dan enak cita rasa bumbu repanya Juara sini Kedai kerang lokal aku buka setiap hari ya Dari jam buat sore dan tutup jam setengah 12 malam Sip Makan receh menu receh Tapi rasa gak recehan Alas Aaaa 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 Terima kasih.